Intro Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Pemekasan Serta Ketua DPRD Kabupaten Pemekasan Yang terhormat Bapak Camat Bapak-bapak Forpimka Kecamatan Pegantenan Setelahnya Pak Baik Dari awal saya merasa risih ya Bu Kok idaman gitu Mungkin memang dimunculkan supaya ada semacam rasa penasaran Apa sih idaman Mungkin bagi yang tidak tahu merasa Popolana Bini Bupati pas idaman Padahal ada yang beranggapan Apakah seperti itu Cik Rengbeni ada ya misalkan yang seperti itu Idaman ini imunisasi dasar mantap Artinya ketua tim penggerak PKK Kabupaten Dan ketua tim penggerak PKK Kecamatan Diharafkan menjadi pelopor dan pendorong Bagi tergeraknya Tersempurnanya kegiatan imunisasi ini Buat tim penggerak PKK Kabupaten dan Kecamatan Serta desa Mampu mendorong masyarakat Memberikan kesadaran bahwa Anak-anak kita adalah investasi terbesar kita Ketika Pak Kiai atau Buk Nyai ini Mampu memberikan penjelasan bahwa Imunisasi ini penting Insya Allah yang agak malas ini Akan sedikit atau bahkan tidak akan sama sekali tidak ada Jadi mereka dengan kesadaran penuh Didukung oleh dari Puskesmas juga Berupaya menciptakan Anak-anak peserta imunisasi ini hadir lengkap Karena Posyandu-posyandu yang ada Satu desa itu sudah Insya Allah sudah mencakup Dari masing-masing desa Sudah ada pernyataan dari WHO Sudah bebas polio pada tahun 2014 Ya Bu Maret Tapi kenyataannya ada 20% yang masih ada Kantong-kantong provinsi itu yang masih mengidap polio Kita tahu di masyarakat Umumnya di daerah-daerah pedesaan Kalau anaknya lumpuh Itu diistilahkan Saya tadi sempat tanya ke ibu provinsi Diistilahkan sake oleh Ya ada dengar Merem, bancenengan, sake oleh Nah Diistilahkan juga lumpuh layu Bismillahirrahmanirrahim Yang terhormat Yang terhormat Ibu ketua tim Penggerak BKK Kabupaten Pemekasan Yang terhormat sodara ketua DPRD Kabupaten Pemekasan Dan Juga tidak lupa saya hormati Keloter Kelompok terbang Kelompok terbang Yang sudah menghibur kita Dua yang luar biasa Kita melaksanakan aktivitas kita Mudah-mudahan semuanya ini yang kita lakukan Mempunyai nilai-nilai ibadah Yang nantinya mendapatkan hal dari Allah SWT Bapak ibu yang saya hormati Kita sebagai orang yang beragama Anjuran agama itu sudah jelas Untuk kesehatan Anak-anak keturunan kita Sudah jelas Bahwa Kalau bapak Kepada kantor keminderaan agama Itu sering menyampaikan bahwa Jangan sampai kita meninggalkan Anak-anak cucu kita dalam keadaan lemah Lemah ekonomi Lemah agama Lemah iman Lemah kesehatan Dan lain sebagainya Itu sudah jelas di dalam Arturan seperti itu Oleh karena itu Pekan imunisasi nasional ini Yang tujuannya bagaimana Anak-anak kita itu tidak mudah terjangkit Diserang oleh penyakit-penyakit Khususnya penyakit-penyakit yang Sangat Membahayakan dan sulit Untuk bisa diatasi Sejak dini sudah Sudah dilakukan Pencegahan-pencegahan Oleh karena itu Bapak ibu sekalian Kita semua yang punya anak Mari kita jaga Kesehatan anak-anak kita Agar nanti Yang akan Melanjutkan perjuangan-perjuangan kita itu Menjadi generasi yang sehat Lahir dan bapu Kalau Katakan Pak Kemenang itu kan Sering Dan hendaklah kamu khawatir Takut Jika di belakang kamu Meninggalkan anak cucu yang Lemah Itu sudah jelas seperti itu Oleh karena itu Sekali lagi Mari kita Tapi juga Jangan kita meninggalkan tradisi Tradisi yang sudah terbukti ampuh Bisa kita Pakukan dengan yang baru Yang juga Ampuh Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.